Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya Kita berjumpa lagi Pada kesempatan pagi hari ini Semoga Anak-anak semuanya Kita semua selalu sehat Dan dalam naungan dan lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai Kita langsung saja Untuk kali ini Kita akan masuk kepada Materi ibadah Yaitu tentang Perbudu Namun untuk Mengawali Pertemuan pada kesempatan pagi hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bin muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa razuqani fahma Amin Oke Anak-anakku sudah siap semuanya Kita akan Belajar tentang Wudhu Apa itu Wudhu anak-anak Wudhu artinya adalah Bersuci dengan air Wudhu Merupakan salah satu syarat sah Sholat Sholat Karena kita kalau mau sholat Kita harus berwudhu terlebih dahulu Kemudian dengan berwudhu Kita akan menjadi Suci anak-anak dan siap untuk melaksanakan sholat Oke Ada Tata cara berwudhu Jadi di dalam mudi itu ada syarat wudhu Rukun wudhu Sunnah wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu Untuk syarat-syarat berwudhu Yang pertama adalah Kita harus beragama islam Yang kedua adalah Memayis Yaitu orang yang sudah membedakan Benar dan salah Atau dalam halis itu dikatakan Bisa Membedakan antara sapi jantan dan sapi betina Nah itu maksudnya adalah Bisa Membedakan mana yang benar Mana yang baik dan mana yang buruk Kemudian tidak berada sebesar Selanjutnya adalah Menggunakan air suci dan mensucikan Karena di Kelas satu dulu sudah kita pelajari Tentang air suci mensucikan Tentang air suci yang tidak mensucikan Contohnya apa air suci tidak mensucikan Contohnya air kopi Itu suci Bisa diminum Kemudian air kelapa Itu juga bersih Bisa diminum Tapi tidak bisa untuk Kita pergunakan bermutu Nah kemudian Yang selanjutnya Tidak ada yang menghalangi Sampainya air kepada kulit kita Ya Jadi kalau kita ada Noda di tangan Itu dari spidol Atau Dari apa yang bisa menghalangi air Kepada kulit Nah itu nanti syarat Sahnya wudhu itu dipertanyakan Jadi dihilangkan dulu Dibersihkan dulu Baru kita bermutu Kemudian yang kedua Adalah rukun wudhu Rukun wudhu ini adalah Syarat Harus ada saat wudhu Wajib ada saat wudhu Kalau tidak ada Maka wudhu kita tidak sah Yang pertama adalah niat Niat itu boleh diucapkan Atau boleh di dalam hati Kemudian yang pertama adalah Membasuh muka Yang kedua Membasuh Kedua tangan sampai Siku anak-anak ya Kemudian yang keempat Mengusap kepala Yang diusap kepala Bukan bagian kepala Tapi kepala Kemudian yang lima Membasuh kedua kaki Sampai mata kaki Jadi yang kaki itu Yang wajib adalah Membasuh sampai Mata kaki Atau ilal Kakbain Kakbun itu mata kaki Kalau Kakbain itu Kedua mata kaki Tapi kalau Apa namanya Kotor ya Sampai di atas mata kaki Tidak apa-apa Sampai bersih Kemudian yang enam Adalah tertib Atau berurutan Maksudnya adalah Antara rukun wudhu Yang pertama Sampai kelima Itu harus urut Tidak boleh Membasuh kedua tangan dulu Baru membasuh muka Tidak boleh Aturannya adalah Harus tertib dan berurutan Kemudian Selanjutnya adalah Tentang sunah wudhu Sunah wudhu Sunah wudhu itu Yang pertama Membaca basmalah Itu sunah wudhu Menggosok gigi Sunah wudhu Mencuci kedua Selapak tangan Sampai pergelangan tangan Pada waktu awal-awal itu juga Sunah wudhu Ya Berkumur Membersihkan hidung Mengusap seluruh kepala Seluruh kepala Sampai dua telinga ini Mendahulukan yang kanan Dan Membaca doa Seluruh kepala Kemudian yang terakhir adalah Hal-hal yang membatalkan wudhu Hal-hal yang membatalkan wudhu Adalah Yang pertama Anak-anak pasti sudah paham ya Kentut Buang angin Buang air kecil Buang air besar Menyentuh kubur atau dubur Jadi keluarnya Nah Ajis Kemudian yang kelima Tidur Anak-anak Kemudian yang enam Hilang akal Hilang ingatan Atau gi Gila Ya Kalau gila Itu Ya Kalau gila Itu juga membatalkan wudhu Ya Ini Nah Selanjutnya Kita akan Mencoba melihat Praktik wudhu Di sini yang pertama adalah Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan kita Niat untuk Pantik wudhu Niatnya boleh Yang mau dijaharkan Dikeraskan Boleh Yang di dalam hati juga Bo Boleh Kemudian Kita mencuci Kelubah telapak Tangan Sampai bergelangan tangan Dijahudi dengan tangan kanan Ya Sebanyak tiga kali Ya Selanjutnya Kita berkumur-kumur Ya Sebanyak tiga kali Sampai membersihkan gi Maksudnya berkumur-kumur Itu kita Kita kumur di dalam Kita bersihkan Kemudian airnya itu Nanti kita buang ke arah Ke arah kiri Ya Kemudian setelah itu Kita bersihkan Lubang hidung Sebanyak Tiga kali Kemudian Membasuh Muka Sebanyak tiga kali Muka ya Jadi bukan bagian Daripada muka Tapi muka Secara keseluruhan Muka itu ini Anak Ya Muka itu ini Dari ini Dari apa Dahi sampai ini Ini muka Kalau kita Membasuh Membasuh mukanya Atau sini-sini Atau sebagian saja Itu namanya bukan muka Muka ya semuanya Kita basuh Ya Kita basuh Kita ambil air Kita basuhkan Nah Sampai tiga Tiga kali Nah Kemudian Setelah itu Kita membasuh Kedua tangan Sampai siku Sebanyak Tiga Tiga kali Ya Didahuli Dengan Tangan Tangan kanan Ya Tangan kanan Tangan kanan Tiga kali Baru Kiri tiga kali Dari mulai ujung jari Sampai si Siku ingat Ya Semua harus basah Jangan ada yang kering Kalau ada yang kering Berarti wudhu kita Belum Sempurna Tuhan anak Ya Nah Kita lanjutkan Kemudian Setelah itu Mengusap Kepala dengan Tangan Jadi kalau Di dalam Al-Quran Dikatakan Wamsahubirusikum Wamsahubirusikum Itu adalah Mengusap Kepala Jadi kita ambil air Air itu kita buang Baru kita usapkan Di kepala Nah Jadi bukan Bukan Air yang banyak Di tangan kita Kita taruh Di atas Rambut kita Di atas kepala kita Itu namanya Keramas Kalau wudhu Seperti itu Itu tidak Tidak betul Tidak sempurna Ya Kemudian juga Mengusap Telinga kanan Dan kiri Jadi biasanya Kalau Kita mengusap Kepala Dilanjut Langsung Mengusap Telinga kanan Dan kiri Begini Kita ambil air Kita buang airnya Kita taruh tangan Di dahi Kemudian kita Belakang Ke belakang Terus Ke belakang Seperti ini Kemudian ke depan Nah kemudian ini Tangan disini Di telinga Nah Di telinga maju Sambil kita membersihkan Di dalam dan keluar Telinga Nah Seperti ini sudah Selesai Kemudian Membasuh kedua kaki Sampai mata kaki Jangan lupa Tetap didahului Kaki kanan Lalu baru Ke kiri Kemudian setelah itu Kita akhiri dengan Doa Doa Budu Nah sudah Bisa anak-anak ya Doanya Kita Arahkan Badan kita Ke arah kiblat Kemudian kita berdoa Terima kasih telah-anak ya Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ca'alni minat tawabin Minat tawabina wa ca'alni minal mutatuhirin Wa ca'alni min ibadika salihin Amin, amin Nah, seperti itu Itu adalah doa setelah kita berburu-buru Nah, anak-anak silahkan Anak-anak praktik di rumah Bisa dilihat papa, bisa dilihat mama, bisa dilihat saudara Atau bisa dilihat oleh temennya Nanti dengan panduan yang sudah mister sampaikan ini Semoga ibadah kita semakin baik dan semakin sempurna Tuhan anak-anak silahkan dipelajari Ada kurang lebihnya Mister Ma'arif mohon maaf Wa bilai taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!